Intro Halo guys, kita ketemu lagi dengan Pak Deiser Vlog Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita sedikit mengenai perjalanan saya dari Jakarta, Hong Kong, Shenzhen, dan Macau Padahal penerbangan kali ini saya akan menggunakan pesawat jenis Airbus dengan kode penerbangan CX-718 A330 Sari 300 Penerbangan cukup nyaman, pesawat berbadan lebar, dan pendaratan dengan mulus karena kebetulan Hong Kong bandaranya kan sangat bagus ya jadi sangat nyaman, tidak terjadi goncangan pada saat kita mendarat ini tampak keuangan pesawat KT Pasifik yang sangat bagus dan nyaman kita terbang dari Jakarta ke Hong Kong kira-kira antara 4 sampai 5 jam nanti di Hong Kong saya hanya transit dan kemudian nyambung ke Shenzhen, selanjutnya Macau dan nanti kembali lagi ke Hong Kong nanti di Shenzhen, lokasi yang mau saya kunjungi adalah Shenzhen International Garden dan juga tentunya Window of the World jadi Window of the World itu obyek wisata di Shenzhen yang kalau tidak salah ada 130 lebih itu replika atau online mark atau icon dari berbagai negara ini tampak situasi bandar Hong Kong jadi guys, selain di Window of the World kita juga akan ke yang namanya Lohu Mall dan juga patung Teng Xiaoping yang berada di Lotus Hill Lian Huasan Park ini di Shenzhen tanpa MRT seperti di Jakarta juga ada dan saya transit sebentar di Shenzhen International Garden kemudian ke Window of the World nah ini pemandangan situasi di Window of the World yang sangat populer di Shenzhen yang paling utama orang berfoto pasti di Menara Eiffel ini yang menjadi menara paling tinggi di sini jadi lebih dari 130 landmark guys ada di sini kita tidak akan bosan di sini dan sekarang saya berada di Lotus Hill yang di sini ada patung Teng Xiaoping dan hari berikutnya setelah Shenzhen kemudian menuju ke Macau menggunakan kapal ferry atau turbojet yang kira-kira jarak tempuhnya 1 jam berada di pantai dan wilayah Lautina Selatan jadi di Laut ini atau di Laut Cina Selatan itu ada jembatan raksasa yang dimiliki oleh China yang menjadi jembatan terpanjang di dunia yang disebutnya dengan Hong Kong, Juhai, Macau Beach yang panjangnya kira-kira 55 km dan kalau kita menyebrangnya pakai ferry bisa melihat dari bawah begitu indah dan begitu kokohnya jembatan Hong Kong, Juhai, Macau ini yang panjangnya 55 km terpanjang di dunia hebat sekali China ini di dalam teknologi maupun infrastrukturnya sangat-sangat luar biasa membuat kita terkagum-kagum kemudian jembatannya nampak begitu indah dan kebetulan gelombang tidak pasang atau gelombang normal sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman tidak terlalu banyak guncangan terhadap kapal sekarang berada di daratan Macau menggunakan bis untuk menuju ke St. Paul Church sebuah bangunan gereja tua yang roboh karena terbakar yang dibangunnya tahun 1580 tetapi kemudian karena terbakar pada tahun 1835 maka menjadi runtuh dan sekarang tinggal tersisa seperti ini menurut cerita gereja ini dulu beratap kubah yang cukup besar dan bahan bangunannya terbuat dari batu putih atau batu putih ornamen di bagian depan begitu artistik begitu indah sebuah bangunan mall yang menjadi pusat kasino yang dibangun oleh Pas Vegas Sains berikutnya kita nyebrang laut lagi untuk menuju ke Hong Kong di Hong Kong kita akan melihat yang namanya Garden Stars dimana patung Bruce Lee ada disana tampak bagian kapal turbojet dan ini David Beckham hebat sekali David Beckham terkenal di mana-mana Peng Shui makanya di Hong Kong ini satu kota Peng Shui-nya luar biasa percaya sekali ada tahu Bapak Ibu Peng Shui? tahu kan yang yang apa datang ke Hong Kong kota ini kecil ini tapi kemana-mana Peng Shui gunungnya ini di barat rame ke timur sana tidak ada bangunan kalau Peng Shui itu yang hitam putih sebagian rame sebagian sepik di Hong Kong ini lucu barat rame timur sepik demikian sekilas tadi perjalanan saya dari Jakarta ke Hong Kong Shenzhen dan Makau mudah-mudahan di era pandemi COVID-19 ini kita masih bisa menjalankan aktivitas biasa dan bisa jalan-jalan ke obyek wisata yang menjadi favorit kita semua oke guys sampai disini ya terima kasih sampai ketemu lagi di lain kesempatan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati